Hai salam mobil diesel di sini saya akan share atau berbagi info cerita kenapa memilih mesin 2kd ya ini mesin cukup lama yang dipakai oleh Innova Helix Bortuner dan high-ass atau beberapa mungkin mobil lain untuk turunannya jadi mesin ini sangat-sangat badak ya sangat bandel minim di perawatan torsinya secara standar sudah cukup lah untuk berian salah satu yang bikin suka dengan mesin 2kd adalah ini ya mudah dimodif atau dioprek sedikit dioprek itu sudah torsinya sudah menggila ya jadi meronta-ronta hanya beberapa settingan atau apa oprekan sangat responsif tenaganya tidak kalah dengan mesin-mesin lain apalagi responsifnya tidak kalah dengan mobil bensin kalau kita paham jangka cara mengoprek mesin 2kd salah satunya adalah menaikkan bus 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 turbonya ini bus turbonya bisa dinaikkan dari 0,8 standar ke 1,2 bar atau ke 1,4 bar ada yang 1,5 tapi rekomendasi 1,2 atau 1,4 bar itu satu untuk oprek mesin 2kd yang kedua ini ya injektor injektornya ini volumenya di diupgrade yang tadinya standar untuk volume semprotnya diupgrade ke yang lebih banyak jadi menyesuaikan menyesuaikan dari bus bus turbonya sudah ditinggikan otomatis biar seimbang tenaganya tidak pincang aneh otomatis volume BBMnya di setiap semprotan injektor dinaikkan sedikit dengan cara remap ya lagi-lagi remap ya paling disini yang harganya cukup lumayan tapi ya nggak mahal-mahal amat lah bagi pencinta diesel rela lah sekitar 2,5 juta untuk remap ya menaikkan salah satunya tujuan remap adalah memperbanyak volume semprot setiap injektor nanti menyesuaikan dari bus turbo yang kita setting 0,2 atau 0,4 di RPM kisaran 2000-2500 maksimalnya terus ada dua tadi ya terus yang ketiga jangan lupa ini bus sudah dinaikkan remap injektor sudah remapnya di ecu ya cuma nanti efeknya ke injektor filter map ini ya filter map sensor map ya manipul absolute pressure ini membaca tekanan purbu ini harus dioptimalkan setelah busnya dinaikkan remap remap untuk untuk ini ya volume semprot injektor maka disempurnakan dengan filternya ini diganti ini murah meriah ini 5000 tapi pembacaan dari ecunya lebih optimal dibandingkan bawaannya ya ini tip sederhana tapi hasilnya menggila ini saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya dilihat saja itu modifikasi filter map sensor seperti itu ya hasil pembacaannya itu lebih responsif jadi tenaganya gas-gas itu tidak ada delay tidak lemot ini ya yang permasalahan gas lemot ngelag turbo ngelag atau apa coba ini selain ini saya penjemputnya jadi harus urut ya bus naikkan dengan ini yang turbo ini masih masih manual ya masih belum VNT ganjal aja Westgate nya disini untuk menaikkan ganjal Westgate videonya ada dibaca saja cara ganjal Westgate untuk menaikkan bus turbo remap remap belum ya untuk remap nanti saya sampaikan untuk apa kalibrasi ulang volume inject volume setiap semprot injektor dan disempurnakan dengan filter map supaya pembacaan bus turbo nya lebih optimal di RPM 2000 itu bisa sampai 1,2 sampai 1,4 bar hasilnya jika kita sudah mengganti filter map nya oke itu yang tiga saja ya tiga saja cukup tidak perlu pasang intercooler untuk harian gak perlu itu mahal itu dan gak signifikan lah tiga saja ini sudah cukup saya sudah sangat puas dengan tenaganya beda sekali dengan standar kalau standarnya itu memang agak lemot ya lemot tenaga kurang terus kurang responsif eee turbo nya kurang greget tapi kalau sudah di apa di oprek tadi seperti yang saya sampaikan hmm pokoknya menggila tidak 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 bakal kecewa rasakan sendiri saja yang penting dengan catatan kondisi mesin normal ya kompresi bagus mesin normal terus jalur ini ya BBM bagus full pump oke common rail nya masih bagus semua oke pasti hasilnya jos seperti itu ya ini untuk info remap untuk apa menaikkan upgrade volume me-injector-injector nya saya ada rekomendasi ya khususnya di Pulau Jawa ada di Surakarta Solo Semarang Ungaran dan Yogyakarta bisa menggunakan ini ya jasa remap nya ini terima kasih Esa Diesel telah membantu untuk remap hasilnya tenaganya ngisi terus saya bukan promosi ini rekomendasi jujur ya ya salam Esa Diesel gitu aja jadi temen-temen yang punya mesin 2KD jangan lupa ya untuk harian ini ini oprek harian saja nggak usah drag dan macam-macam sudah sangat puas cuman efeknya dikit BBM lebih boros dikit dikit sekali dikit tapi tenaganya torsinya luar biasa perbandingannya paling yang tadinya satu liter bisa tiga belas atau dua belas ya mungkin perbedaannya kecil lah sebelah sekian atau dua belas sekian tergantung kita membawanya ada perbedaan dikit tapi tidak signifikan seperti itu ya tapi torsi tenaganya wow jadi yang modal dibutuhkan yang cukup banyak remapnya itu sekitar 2,5 juta yang lainnya receh lah receh ini 5000 ini ganjel turbo ganjel apa basket turbo ring 1000 atau 2000 itu aja oke mungkin segitu share tentang bagaimana oprek mesin 2KD ya yang bisa saya sampaikan untuk pengguna harian itu sangat puas Hai terima kasih pencinta 2KD bisa mampir ya kita share share sharing-sharing bareng di komentar saya tunggu ya salam diesel mania Indonesia